PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini kader-kader PSI di Palembang mengundurkan diri Lepas seragam serta atribut Bahkan stiker yang ada di mobil itu juga dilepas juga Ditaruh ke dalam kardus ya Begitu juga dengan kartu tanda anggota Semuanya dilepas gitu ya Padahal PSI ini kan dikenal sebagai partai yang suaranya Wah ya Kanan-kiri oke begitu Dan tegak lurus pada Jokowi Ya mestinya Ini harusnya kan seneng nih Dekat dengan Jokowi Ada acara apa-apa aja Langsung sebut Jokowi Beres semua kan Tapi kenapa pada mundur gitu kan Nah ini memang masalah kelihatannya ya Karena mungkin juga karena semangatnya nyerang kanan-kiri Mungkin juga akhirnya bentrok ke dalam itu sendiri Ya mungkin persoalan etika itu kebawa-bawa Biasanya kan nyerangnya Anis nih Kalau yang ada di pusat Mungkin di daerah Kesempatan untuk menyerang Anis itu kurang ada Ya kayaknya nggak relevan begitu Antara satu dengan yang lain akhirnya serang-serangan Ya kali ini di Palembang Tempoh hari di Magelang Kemudian di Tegal Di Brebes Di Jawa Barat Di mana-mana Ya tinggal ada beberapa orang yang masih PSI Nah coba ngetes sekali-sekali PSI ngundang masa Ngundang konstituennya Yang katanya mau 10 juta apa berapa itu Kumpulin saja Sponsornya minta Jokowi Karena tegak lurus sama Jokowi kan Saya kira gampang itu Atau undang Jokowi Untuk menghadiri acara besar Yang digelar oleh PSI Tapi kalau mundur-mundur begini Ya sekalipun Lolos verifikasi KPU Untuk apa juga gitu kan Kayaknya Ya nangis darah ini PSI itu Nah ini ada banyak komentar dari netizen tuh Pemirsa Dibujukin dong bro Ya Yang mundur-mundur itu Dijamu makan siang gitu Tapi Jangan makan tiga Ngaku dua ya Kasian pedagangnya Nah ini karena kader PSI itu Yang menjadi terkenal Makan di warung viral Di rest area gitu kan Ketahuan makan tiga Bayarnya dua Nggak tahu Beneran bandak Sebetulnya cerita ini Ya Banyak juga yang akhirnya Mengatakan bravo Ya Berarti sudah kembali kepada kecerdasan Akal sehat dan kejalan yang benar Jadi orang-orang yang mundur dari PSI Itu dianggap orang-orang yang kembali kepada kecerdasan Kembali kepada akal sehat dan kembali Kejalan yang benar Ya Ini memang agak kasian Pemirsa Berita yang tidak menyenangkan bagi PSI Tetapi apakah PSI yang ada di pusat ini Bisa memberikan tanggapan atau seperti apa Ya kita tidak tahu Tetapi sekarang ini yang di pusat Yang di depok Sedang ribut-ributnya Mereka untuk menjagokan Kaisang Untuk menjadi di depok Tetapi ya itu sekali lagi Sekalipun tegak lurus pada Jokowi Malah mereteli KB Ini sejumlah pengurus dan bacalek bahkan ya Sejumlah pengurus dan bakal calon legislatif Dari DPD Kota Palembang Partai Solidaritas Indonesia Resmi mengundurkan diri Ya sudah daftar bacalek Sudah menyerahkan syarat-syaratnya Mundur coba Nah para mantan pengurus Palembang ini Melepaskan seragam Ya Ngumpulkan KTA Serta melepas satu persatu atribut Yang ada di kendaraan mereka Ya Lebih dari 50% Kader Itu memilih mengundurkan diri Ya kalau kader yang ada di Palembang Di Kota Palembang itu ada 10 Ya 5 itu Mundur tapi kalau kelihatan di rumah makan Atau di mana itu pemirsa Kelihatannya memang agak banyak juga Kalau 20-an ada Jadi memang ya Sisa separohnya katanya begitu Dan mantan ketua DPD DPSI Kota Palembang Tony mengatakan Aksi ini bentuk kekecewaan pengurus DPD Kepada PSI yang dianggap belum siap Apa yang belum siap ini Kurangnya koordinasi serta infrastruktur Menghadapi pemilu 2024 Serta adanya permasalahan internal yang terjadi Ya mungkin karena terlalu sibuk mencari kelemahan Anis Mereka sendiri akhirnya bontang-panting Dan ditinggal kabur Para kadernya ya Dan apa yang kemudian dilakukan Kami putuskan keluar Karena tidak siap Kita lihat kurangnya koordinasi Kurangnya persiapan infrastruktur Hadapi pemilu Dan pemilu ini medan perang PSI ini khususnya di Palembang Belum siap Yaudah daripada bebak belur Nanti pada masa pemilu Lebih baik nyerah kalah aja Dah angkat bendera putih Lepaskan jaket merahnya Ya Bagus ini Jadi tidak kobol-kobol duitnya Kasian juga kalau misalnya PSI ini tidak ada uang Tidak ada uang mahar pun Saya kira kalau bikin banner Atau bikin sepanduk Apa baliho Pakai kantong sendiri Apalagi bagi bacalak berat juga Nah ini kemudian Para mantan pengurus partai ini Selanjutnya akan mendatangi KPU kota Untuk mencabut berkas Pendaftaran pencalakan Mereka Aduh ternyuh saya membacanya Pemirsa Ya Tapi mereka mundurnya Di warung makan gitu ya Bukan di tempat yang agak Tragis mungkin Habis makan Atau habis apa Atau jangan-jangan Malah ada yang traktir Gini aja Kamu saya traktir makan siang Setelah itu mundur Saya kira ya enggak juga lah Masa Menjadi sebuah partai Hanya di traktir makan siang Kemudian mundur ya Dan saya kira Kasusnya itu juga enggak Makan tiga Kemudian ngaku dua Juga enggak Itu hanya Satu orang saja Di PSI begitu ya Tetapi Mundurnya ini Bikin ternyuh Nah setelah hari ini Kata mereka Bersama-sama Akan ke KPU Menarik berkas Lebih dari 50 persen Pengurus di Palembang Yang mengundurkan diri Ya selamat deh Yang mengundurkan diri Mudah-mudahan memang Kembali kepada Jalan yang benar Kembali kepada Akal sehat Dan kembali kepada Kecerdasan Untuk apa juga ya Menjadi sebuah partai Hanya pekerjaannya Nyinyir melulu Tapi tidak Menunjukkan Visi-nya itu apa Ya kalau hanya Bro dan sis saja Sama beberapa orang Ya itu Dagelan semua Ya Pernyataannya Pernyataannya itu Menjadi lucu Misalnya mengatakan Oh Depok Hancuran-hancuran Gimana Basisnya apa Dia mengatakan Seperti itu Depok ini Kota yang cukup maju Kalau bandingannya Solo Ini kenapa harus Dibandingkan dengan Solo Karena Dia sedang mengusung Kaisang Untuk menjadi Wali kota Depok Kaisang Gak ngerti Apa itu Visi dan misi Disebut sama Buniani Pelunga-pelungo Masa mau jadi Wali kota di Depok Ya Sedikit agak cerdas lah Ya Tetapi mungkin Selama menjadi PSI Mungkin agak tertutup Kecerdasan Akal sehat Ya Karena Kedenggiannya Kepada PKS Atau Kedegiannya Kepada Anies Baswedan Ya wajar lah Mereka kan Partai yang memang Didesain untuk Ya sedikit banyak Anti Islam Macam-macam begitu Walaupun sudah Barangkentu Ada juga Mereka Dari segi KTP-nya Itu Islam Mungkin juga Sholat Tetapi Secara organisasi Tampak yang diserang Itu adalah Islam Atau Anies Baswedan Pilih Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh